Saat ini, pemanfaatan listrik bertenaga surya mulai menjadi alternatif untuk diimplementasikan. Akan tetapi, dibandingkan dengan pembangkit listrik lainnya, pembangkit tenaga surya memerlukan ketersediaan lahan yang cukup luas. Oleh karena itu, dikembangkanlah PLTS terapung di mana panel surya disusun dan diletakkan terapung di atas permukaan air. Seperti PLTS terapung yang rencananya akan dibangun di waduk sirata dengan kapasitas sebesar 145 MW, menjadikan PLTS terapung ini terbesar se-ASEAN. Ingin tahu lebih jauh tentang PLTS terapung? Yuk simak ulasan singkatnya berikut ini. Setelah meletakkan di Rahmanonet, yang seperti biasa akan mengulas tentang dunia kelistrikan dan energi. Tentunya, buat kalian yang tertarik dan ingin update tentang ilmu kelistrikan dan teknologinya. So, kalau kalian ada yang baru menemukan channel ini, tidak perlu ragu, silakan subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar channel ini dapat terus berkembang serta menyajikan konten-konten menarik lainnya. Dan pada video kali ini, saya akan mengulas tentang PLTS terapung. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS sebenarnya bukanlah hal baru. Pembangkit ini sudah banyak diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia. Akan tetapi, PLTS merupakan jenis pembangkit yang membutuhkan ketersediaan lahan yang cukup luas dibandingkan dengan pembangkit tipe lainnya. Maka, diperlukanlah solusi yaitu dengan memanfaatkan permukaan air seperti danau, waduk, ataupun laut guna menempatkan modul panel surya-nya. Berikut beberapa keuntungan yang didapat ketika menerapkan panel surya terapung. Yang pertama yaitu menambah ketersediaan lahan yang ada serta memaksimalkan permukaan air yang cukup luas untuk dapat dimanfaatkan. Dan yang kedua, kapasitas yang dihasilkan pada umumnya dapat lebih besar jika dibandingkan dengan PLTS ground mounting ataupun rooftop di mana air dapat menurunkan temperatur permukaan PV modul yang terpasang sehingga memberikan pendinginan tambahan yang artinya dapat memaksimalkan efisiensi PLTS. Yang ketiga, berkurangnya debu yang menempel pada panel surya karena jauh dari daratan sehingga tidak mengganggu proses pembangkitan. Yang keempat, dapat disinergikan dengan pembangkit lainnya seperti PLTA sehingga ketika kondisi air minim atau memasuki musim kemarau daya yang hilang dapat digantikan dari daya keluaran PLTS. Sebaliknya, karena sifat intermittent dari PLTS di mana daya yang dihasilkan tergantung dari adanya sinar matahari yang mengenai permukaan panel maka ketika tidak terdapat sinar matahari daya yang hilang dari PLTS tersebut dapat digantikan dari daya keluaran PLTA. PLTA juga dapat menjadi penyeimbang beban ketika pada siang hari daya keluaran digantikan PLTS sehingga daya keluaran dari PLTA dapat dimaksimalkan saat malam hari atau saat terjadi beban puncak pada sistem jaringan listrik. Kemudian manfaat lainnya seperti dapat mengurangi penguapan air pada daerah konservasi air mengurangi pertumbuhan ganggang sehingga kualitas air dapat dijaga serta dikarenakan perletakannya pada permukaan air maka tidak memerlukan perataan atau pembukaan lahan sehingga persiapan instalasi dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Prinsip kerja dan instalasi PLTS terapung Prinsip kerja PLTS terapung sama dengan PLTS pada umumnya di mana memanfaatkan cahaya matahari atau poton guna menghasilkan energi listrik. Untuk penjelasan lebih detail dapat menonton video saya terdahulu yang saya lampirkan pada deskripsi di bawah ini. Kemudian panel surya yang dihubungkan secara seri dan ditempatkan di atas permukaan air yang sebelumnya sudah diterpasang sliding dock agar panel surya tetap pada posisinya maka sliding dock tersebut dipasang pemberat yang ditempatkan di dasar permukaan air yang berfungsi sebagai penahan sehingga ketika ada luapan air, angin kencang ataupun umbak tidak bergerak dan membahayakan. Panel surya tersebut kemudian dihubungkan dengan inverter ataupun baterai yang dapat ditempatkan di permukaan air atau di darat sebelum masuk ke jaringan distribusi ataupun transmisi listrik. Indonesia telah mengetapkan target untuk menghasilkan energi terbarukan sebesar 23% dari bauran energi yang ada pada 2025 untuk membantu memenuhi permintaan penenergi yang tumbuh cepat sekaligus mengurangi emisi karbon. Salah satunya yaitu dengan membangun PLTS terapung di Waduk Cirata, Pulau Karta, berkapasitas 145 MW dengan luas area 240 hektare area menjadikan PLTS ini terbesar di Indonesia dan ASEAN. Ada juga PLTS terapung yang rencananya akan dibangun di Waduk Salguling dengan kapasitas sebesar 90 MW. Oke mungkin ini dapat saya share ke sahabat sekalian jika ada pertanyaan ataupun koreksi silahkan jika akan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai bertemu di artikel berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.